Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ini kali ini gue udah beli nih part dari RCB untuk motor Kawasaki Ninja 250 SL gue Terus ya langsung aja lah kita cek bentuk partnya seperti apa lalu harganya berapa dan gue belinya dimana Nanti bakalan gue kasih tau di video ini dan gue bakalan ulas detail-detailnya dari part RCB nih Oke sahabat untuk mengetahui ini asli atau enggak bakalan gue kasih tau gambarannya sedikit ya Yang pertama gue dibeli di store ofisialnya RCB yang resmi itu di RCB Matahari di daerah Kebun Jeruk Mapar Jakarta Barat Lalu ciri-cirinya yang asli adalah ini ada stiker hologram satu dan dua nih disini ada stiker hologramnya juga nih Lalu bentuk tampilannya seperti ini kemasannya boxnya ya di bagian sininya ada seperti ini juga keterangan-keterangannya Lalu dibalik dibalik boxnya juga ada tuh ya kemasannya kayak begini dan ini ada keterangannya RRB Forgot Master Brake Pump S1 14mm Mungkin kalau nggak kelihatan ya sorry ya cuma gue bacain aja ya Oke kayak begini sahabat ya Lalu bakalan gue buka tapi bakalan gue kasih lihat dari deket deh kameranya Oke baiklah sahabat ini bungkusnya udah kebuka ya Lalu ada ini ada apa ya namanya apa sih ini silika gel gitu lah pokoknya Lalu ada ini manual book atau kartu garansi ya gue belum ngecek Ada stikernya juga RCB dan ini ada notanya Harganya nanti atau gue langsung kasih lihat deh ya harganya Itu 980.000 rupiah Tuh kelihatan nggak ya 980.000 rupiah ini harganya Dan ini tampilannya sahabat ada dapet mur baut Lalu ini ada tabung minyak remnya Ya karena ini master rem sebelah kanan Tabung minyak rem Ini ada bracket Dan ini ada master remnya nih Di dalam sini Wah gue agak susah sambil megang mic handphone soalnya Nanti gue kasih lihat Oke sahabat bentuknya kayak gini ya Oke sahabat tadi sorry ya nggak kelihatan pada saat gue buka Di boxnya Ini ternyata ada tambahan nih Di bagian sini ada pas di dalam boxnya gue lihat Ada kabel untuk switch remnya ya Karena ini kan master rem Jadi ini ada kabel untuk nyala lampu remnya gitu ya switchnya Terus ini ya tabungnya mantep sih ya Warnanya warna smoke gitu Lalu ada bracketnya Bracketnya juga kayak dari aluminium gitu nih Bukan besi Terus ada baut Udah dapet ringnya Dan Ada ya ini master remnya sahabat nih Yang paling Menurut gue paling ditunggu-tunggu ya Keren sih master remnya Cukup keker tampilannya Dan bagus warnanya Kenapa gue pilih hitam? Karena motor gue kan Kawasaki Ninja itu Warna hijau ya Terus Masih banyak dominan warna hitamnya Jadi ya gue Cobain pake warna hitam deh ininya Kalau misalkan gue ganti warna yang lain Takut kurang cocok gitu sahabat Oke ya Bagus Ini yang 14mm sahabat Tadinya gue pengen cari yang 17mm Karena gak ada kosong Tuh ya dibalik sininya Ada tulisan 14mm Terus ada kodenya 12k Strip 1 Gitu sahabat Kira-kira gimana tampilan dari master remnya? Menurut gue sih cukup oke ya Cukup bagus dan Kayaknya sih cocok buat dipasang Di Kawasaki Ninja 250SL Punya gue Ini batangannya full hitam semua sahabat ya Tuh ya Hitam semua Tadinya gue pengen cari yang kombinasi warna biru hitam Cuman gak ada yang bagus gitu ya Jadi yang warna biru ininya biru Ininya biru cuma bagian sininya doang Yang hitam Jadi kayaknya gue kurang suka Akhirnya gue pilih yang hitam polos kayak gini aja Oke sahabat Bagus ya Menurut gue sih oke lah Cocok nih kayaknya pada saat dipasang nanti Dan mudah-mudahan sih tambah Pakem remnya Oke gitu aja sahabat lah Gue pengen cabut dulu Kalian misalkan pengen beli Langsung aja di toko RCB Matahari Daerah Jalan Kebonjeruk Mapar Jakarta Barat Harganya udah gue kasih tau tadi ya 980 ribu Ini bisa ditawar Ternyata dia buka harga 1 jutaan Kurang lebih Terus gue tawar aja lah Jadi 980 ribu Oke Kalau di online 1 jutaan Dan ada yang di bawah 1 jutaan juga Oke Sampai sini aja sahabat Videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax